Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas karena percakapan ini masuk konten Youtube Iki aku kucupi ya mbak, aku harus bagaimana ini? Ya Allah mbak Tadi aku kemarin tahun 30 kan tuh dari masjidkan Aku sudah 5 tahun Habis itu aku masuk ke masjidkan Baru Masih masak menunggu pisah kan Pisahnya belum turun Di rumah masjidkan Bilirnya diperhentiknya lah sama masjidkan baru ini Karena aku langsung masuk ke masjidkan Bisa di rumah masjidkan Masjidkan tidak berdekat, aku suruh keluar Pak tanya Katanya, oh ibu Sudah ada peringatan Atau sekalanya itu dari instasi Katanya harus pulang dulu Karena pisahnya Atau setelah itu Bisa diperpanjang gak? Oke oke Saya Saya perjelas lagi ya Samen Ganti majikan baru Visa belum keluar Samen sudah kerja di majikan baru Betul Terus habis itu Majikan baru Ngomong Katanya visa Samen gak keluar Katanya terlat atau apa Atau bagaimana gitu ya Tapi Samen sudah kerja di majikan baru Berapa lama? Dua belas hari Dua belas hari Tapi dia mau bayar Samen gak? Bayar Bayar sudah Oke Sudah dibayar ya Sudah dibayar ya Terus sekarang posisi visa Samen Tinggal berapa lama lagi Enggak tahu apa Kurang satu hari Samen harus extend atau bagaimana? Sepertinya itu telat Soalnya dari itu salaman Berarti expire ya Terus bisa di extend apa enggak? Terus Samen sendiri gak tahu? Katanya agent Katanya agent tuh Dapat apa Surat dari imigrasi Katanya Tadi peringatan Harus pulang dulu Soalnya Visanya udah Saya Oke Vis Berarti kalau sudah ada surat dari imigrasi pulang Samen harus pulang Sekarang pertanyaannya Yang Samen mau apa? Itu dulu Samen kepinginnya bagaimana? Masih Masih dihompong Masihnya belum pulang Samen belum mau pulang Tidak 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 Jadi gini mbak Kalau Sampean Finish kan itu nanya Ya Dari Yang pertama ke finish Tapi kan yang terakhir ini Sama nunggu bisa Oh lah iya Maksud saya kan Endingnya Samen itu sebenarnya kan finish Nah Ketika finish Samen habisnya adalah tanggal visa yang tertera di paspor Nah Dari tanggal visa yang tertera di paspor itu sudah berapa hari? Visa Samen kan pakai kertas tuh Tidak Tanggal berapa? Tidak 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 baru, untuk dilihat majikan baru, itu artinya agent sama majikan barunya sampean itu gak yakin sama sampean, terus sampean disuruh kerja kalau cocok, dilanjut kalau gak cocok, enggak, atau dia hanya butuh sementara sampean, nah ini yang tidak boleh mbak yang sampean lakukan itu sebenarnya tidak boleh sikung atau bekerja di majikan baru sebelum bisa turun, nah itu bahaya jatuhnya kayak begini sampeannya terlena, oke solusinya adalah kalau sampean mau cari majikan boleh ke agent lain tapi, kalau mau dibantu saya, sampean datang ke tempat saya supaya kita bisa tahu sampean bisa cerita sejarah, sampean bekerjanya apa kemudian kita foto kemudian kita biodata, semuanya tapi mau gak mau, kalau surat yang dari imigrasi sudah sampean pegang dan itu mengharuskan sampean pulang sampean harus pulang, dan jangan ditambah rekod menjadi buruk karena sampean overstay halo? aku kan gak baca suratnya sampean aku kan gak ngeliat suratnya sampean nih makanya aku gak bisa memastikan tanggal berapa harus keluar atau sesegera mungkin atau bagaimana atau sampean dikasih surat yang ada tulisannya kayak matahari merah terus harus sampean pulang itu harus dikasihkan ke pihak imigrasi nah itu sudah expired date sampean without of the date jadi artinya sampean memang harus keluar kalau sampean ngomong ke makau dulu masuk ke hongkong nah itu kembali lagi sampean silahkan sampean coba gitu loh nah tiket pulang majikan itu yang finish tanggal berapa dikasihnya? yang finish itu aku keluar tanggal 30 terus sampean dibelikan tiket tanggal berapa harus pulang? kalau yang ini gak dibeliin karena kan visanya belum turun bukan 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 visa yang lama yang tiket lama kan sampean finish itu kan sampean berhak kan? itu dikasih uang bukan bukan oh dikasih uang karena aku gak pulang karena aku gak pulang aku minta uang gitu soalnya dengan cerita sampean aku gak bisa menaksir nih memprediksi apakah status sampean overstay atau belum untuk memaksir dan memastikan itu ke imigrasi tanya nama saya ini KTP saya ini status saya sekarang bagaimana kan seperti itu kalau ataupun sampean sudah overstay kemudian dapat majikan dari saya misalnya sampean sudah overstay nah itu udah pelanggaran nah untuk lebih jelasnya ya kita bisa tanya ke imigrasi dulu karena sampean kalau tanggal 30 keluar dari majikan visa sampean itu tertera tanggal 2 tanggal 2 itu visa sampean habis tapi kalau dia mengajukan lagi terus 14 hari langsung ngomongnya ditolak nah ini kan aneh penolakan visa itu kan seharusnya 2 minggu sebenarnya 2 minggu sampean itu bisa diputuskan bahwa visa sampean bisa keluar atau tidak kalau ini dinyatakan tidak tidak bisa keluar artinya status sampean tinggal berapa hari itu yang harus kita cari tahu ke imigrasi bisa dipahami gak bisa bisa dari saya yang ngomong sampean bisa nyerap gak bisa bisa makanya kalau bisa sama pasturnya itu masih dipegang sama agent nah ini persoalannya kalau sudah dipegang sama agent dan status sampean di agent itu masih belum jelas ya segera tarik kalau dia tidak bisa memberikan kejelasan buat sampean gitu loh bener gak iya iya kan ada apa pertanyaan sama dia kalau diusahain dari masjidan lain terus nunggu disini bisa gak makanya gak bisa harus pulang soalnya udah dapat peringatan itu nah iya kalau sudah kayak gitu ya sampean harus tarik dong dokumen dan semuanya artinya agent itu sudah memperjuangkan sampeannya udah mentok udah ngomong kayak gitu balikin ini semua dokumen saya kan boleh saya bilang begitu iya iya ya jangan sampean udah gak bisa terus sampean masih diem saja sekarang sampean ada dimana masih di saldo disoan di saldo apartemen sampean balik ke agent minta ke agent segalanya dokumen semuanya sampean minta kalau sampean mau ngobrol dengan saya ayo kita bicarakan disini tapi kalau sampean mau cari agent yang lain monggo bebas kita gak ada masalah ini agentnya gimana pak kos BB sebenarnya kantornya ada di Lajiko tapi kita ada di rumah kita ngobrol di rumah juga gak masalah ngobrol dulu oh siap-siap disini tak ke rumahnya pokok dulu kecil sore kan katanya mau kecemerin ambil paspor itu dia jisanya sore intinya intinya saya tidak bisa membicarakan nasib samen harus bagaimana sebelum saya fix melihat suratnya bagaimana apa yang disampaikan infigrasi bagaimana paspore samen bagaimana dan visa terakhir samen gimana kelanjutannya bisa dipahami gak kalau sampean punya semuanya dalam bentuk kopi pun gak ada masalah sehingga kita bisa ngeliat tapi kadang-kadang teman-teman kan data dan dokumen semuanya itu kalau ditanya punya kopianya ada yang jawab tidak ada yang jawab iya harusnya semua dokumen KTP kemudian paspor KK apa semuanya kalau bisa di scan di scan jadi kalau sistemnya kayak gini gitu loh agent-agent mau minta paspornya untuk diproses dan semuanya ini kan pasti perlu kan kalau samen tidak punya salinannya dalam bentuk pdf ya otomatis orang yang mau memproses samen juga akan kebingungan bener gak jadi sekali lagi sambil saya juga mengingatkan dengan samen bertelepon ini saya berpesan kepada semua teman-teman yang nonton konten saya sebaiknya kalian semuanya itu punya kopi dokumen identitas pribadi kalian yang bisa disimpan di handphone jadi kalau kejadiannya seperti ini dibawa majikan dibawa apa kita masih pegang kita masih bisa perlihatkan kan kayak gitu tuh mbak nah ya terserah samen samen mau kesini kalau kalau supaya lebih valid dan jelas ya saya butuh dokumen samen untuk dilihat kalau samen bisa memperlihatkan secara hp aja ya gak apa-apa tapi kalau samen ternyata gak punya juga ya wis gak apa-apa kalau disini jatuhnya ya omong-omongan tok paling ya biodata kalau samen mau cari majikan baru tapi kita untuk memprediksi yang jauh lebih dalam kan kita lihat kalau dari ceritanya samen ya dari tanggal 2 terus bisa samen cancel nah ini kita yang harus make sure-nya ke imigrasi kalau imigrasi sudah ngasih surat saya gak bisa baca suratnya saya gak ngerti kejelasan suratnya kira-kira samen tanya ke saya untuk menentukan langkah bagaimana kan kita gak ngerti suratnya bener gak semuanya itu harus samen pegang sendiri pokoknya intinya gimana jadi aku harus minta surat dari imigrasi itu di agen kalau samen gak mau berurusan dengan agen minimal paspornya samen ambil dokumen pribadi samen samen ambil kita bisa telepon sendiri ke imigrasi untuk menanyakan atau samen dateng sendiri ke imigrasi menanyakan status sampean karena itu status yang valid ketika informasi itu dari imigrasi samen cuma kalau di agen kamu harus pulang gitu aja tapi suratnya gak diserahkan menjadikan orang lain mau membantu samen itu juga bingung bisa dipahami gak mbak karena kita membantu orang itu kan kita harus tahu kronologisnya alurnya suratnya bunyinya apa anak-anak itu kan kayak gitu tuh minta tolongnya gak tahu isi suratnya pokoknya aku minta tolong dapet surat ini nah ini ini kalau udah kayak gitu aku mesti berbicara kayak gimana kalau kayak gitu mbak bisa dipahami gak pokoknya kalau samen mau ya boleh samen kesini terserah lah punya dokumen atau enggak saran saya ada dokumennya kalau enggak juga gak apa-apa datang kesini yang jelas dari telepon ini samen sudah tahu kan sudah mulai punya gambaran samen harus ngapain bagaimana dan seperti apa sudah gak bingung lagi kan itu yang harus penting itu kalau bisa gak pak ya silahkan telepon aja pokoknya silahkan telepon telepon dulu satu jam sebelum ya jangan dada nanti takutnya saya posisi lagi di Amerika atau di Jepang kan repot gitu baliknya agak lama gitu maksudnya jangan jangan terlalu stresskan kita harus bercanda juga atau gitu ya pokoknya dikabari ya pokoknya semangat ya gak usah bingung oke gitu aja mbak E sehat selalu yuk bye-bye wey bu jokupi ini ternyata visanya tertolak ya apa menurutmu sebenarnya masih 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 membantu cuma mbaknya yang panik intinya kan mbaknya yang gak mau pulang tapi kan dia ngomong disuruh pulang agentnya tadi dijamin tapi mbaknya kan gak mau pulang ya ianya kan disitu iya tapi agent kan bawa surat lah aku bisa ngomong apa kalau gak harus suratnya makanya mbaknya harus pulang lah aku nih harus ngomong berarti kan memang pulang iya gak bisa sakkarpik keinginan mbak E harus pulang pengennya kan pulang terus balik jadi kerja nih mbaknya inginnya aku henti majikan tapi gak mau pulang tetap dapat duit terus makanya si kong ke majikan baru sambil nunggu pisah ternyata majikan yang baru itu cancel dilihat-lihat kok gak cocok gak srek kayak gitu kan terus di cancel prosesnya jadi status ngejengi ku menurutmu wis dikirim nang imigrasi apa belum sama mereka menurutku buka sih tergantung daitan tetangannya kapan nah itu yang belum kita korek ya apakah sudah masuk terus di cancel gak cocok nah ini ini perhatian buat teman-teman pesen ya kalau si kong risikonya begini lebih baik kalian nunggu bisa dulu baru kerja jadi ini kan bener kasusnya adalah dia gak mau nganggur di boarding nunggu visanya turun ya dia kepingin kerja di majikan si kong nah ini bahayanya teman-teman yang mur 52 kemana kan juga gitu BBI kan jadi kayak gini ini kasus sekali lagi ya visa belum turun kita sudah kerja eh di lalah majikan gak cocok munyeng dah se sampai yang dibikin kalang kabut oke itu aja ya tetap belajar tetap semangat kritik saran masukan celahan hinaan caci maki bully lost doll keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye bye